Bisa dijelasin, Mbak, konsep ruang tamunya seperti apa sih? Konsep ruang tamu sih minimally simple aja, dimana kita taruh furniture-furniture yang emang low, emang rendah, untuk menyesuaikan dengan siling kita yang gak terlalu tinggi. Sebenarnya konsep di ruang bawah ini open plan sih, jadi karena kita juga banyak keluarga yang suka dateng, temen-temen yang suka dateng, jadi emang kita sengaja bikin open plan supaya terasa lebih kegiatannya bisa bareng-bareng. Untuk furniture-nya ini konsepnya agak kayu-kayu gitu? Kalo furniture kita emang sengaja pilih yang kayu-kayu, karena emang penyiannya tuh satu ruangan semuanya senada. Kenapa kita pilih senada? Karena dengan warnanya senada itu bikin lebih warm gitu, jadi gak ribet ngeliat banyak warna. Tapi kayak lukisan itu kita tetep milih yang agak lebih berwarna untuk menambahin sedikit warna lah di aksen-aksen yang lagi di bawang tamu. Kalau furniture sih semuanya kita lokal, belinya di tempat furniture lokal, sama ada yang kita custom juga. Biasanya waktu itu aku bikin custom sofa, selanjutnya aku selalu bikin di dia. Jadi semua sofa aku yang bikin itu satu orang. Saya jelasin Pak, kalau yang di meja ini itu ada apa aja sih? Kalau meja ini itu sebenarnya untuk meja segala macam barang gitu, kita emang ngakalinnya untuk memakai kabinet-kabinet tertutup gini. Karena kalau dibuka, isinya mainan anak semua. Jadi supaya rapih, soalnya kan banyak yang suka protes tuh kalau udah punya anak katanya rumahnya gak bisa rapih gitu. Jadi berantakan. Nah kita ngakalinnya, pokoknya semua kabinetnya tuh harus tertutup gitu. Jadi kalau aku sendiri emang suami emang barangnya gak terlalu banyak, maksudnya kita gak terlalu suka yang beli-beli yang gak penting gitu. Kecuali ya dekorasi dekorasi semeja. Jadi ini semuanya didominasi dengan mainan-mainan anak semua gitu. Jadi kalau dia mau main tinggal hamburin aja di sini, terus nanti selesai main tinggal masukin lagi. Kalau di atas itu, ini ada vinyl sih untuk kejadian lagu sih. Jadi ini menaruh banget sama ambilnya semua. Karena kalau misalkan ambilnya nyalain ini, enak banget ya di sini. Kalau tak. Oke, ruang berikutnya ruang nonton TV. Ini ruang nonton. Ruang nonton ini setengaja emang kita bikinnya satu spacing aja sih. Supaya suaranya juga gak mana-mana. Jadi kalau misalkan ada tamu yang emang terlalu ngomong, tapi yang juga pengen nonton gitu. Jadi gak basic gitu. Nah ini kita sengaja nyatuin sama meja makan. Supaya ini kan emang sengaja pakai kaca gitu. Supaya ruangannya pelayanan luas gitu, gak pelayanan sempit. Terus juga biar pemakaian AC juga lebih minim. Kita juga kasih kaca. Jadi biasanya sih AC kita pasen kalau malam sih. Kalau udah sore ke malam, baru kita pasen gitu. Terus karena emang kita doya nonton dan kita doya makan. Makanya ini ruang TV dan rumah makan sebenarnya cuma dibisah dengan kaca aja gitu. Karena kalau suami itu makan itu harus di meja makan. Jadi hal-halnya supaya gak ketinggalan ruang makannya ada di situ. Jadi kita bisa nonton TV juga gitu. Nah ini foto-foto? Ini foto-foto emang sengaja dibikin. Bikin rapih sih gitu. Bikin rapih. Inspirasinya udah pasti dari Pinterest. Aku suka banget buat Pinterest karena emang di situ semua inspirasi ada. Dan sebenarnya emang kalau mau nyari tuh gampang banget untuk didapetin gitu. Dan di Indonesia tuh udah banyak banget pelaku-pelaku usaha yang kreatif banget yang bisa menyediakan kita dekorasi itu doang seperti itu dengan budget yang juga affordable lah gitu. Jadi ini emang untuk menjemput foto kita. Banyak sih di foto nikah sama foto jalan-jalan sih. Karena itu suka jalan-jalan. Jadi semuanya ditaruh di satu tempat.